Halo teman-teman semua kembali lagi dengan aku Di video kali ini kita bakalan membahas soal kompetensi teknis bidan Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke teman-teman nanti di soal ini ya Di dua soal terakhir itu adalah soal FR asli ujian tahun lalu teman-teman Oke kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1 Seorang bayi laki-laki anak pertama lahir 2 jam yang lalu di PMB Riwayat kelahiran per vaginam tanpa komplikasi Usia gestasin 42 minggu, IMD tidak berhasil Hasil pemeriksaan berat badan 2.500 gram Panjang badan 45 cm, nadi 140, suhu 36,5, pernafasan 40 Lingkar kepala 33, lingkar dada 32, reflect routing positif, sucking positif, dan swallowing positif Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut teman-teman? Oke disini dia lahirnya secara per vaginam ya Tanpa komplikasi, usia 2 jam, usia gestasin 42 miligram Bukan 42 miligram, 42 minggu teman-teman maaf Nah usia gestasin 42 minggu itu masuk kategori post-death ya teman-teman Post-death Nah tapi disini bayinya lahirnya beratnya 2.500, panjang badannya 45, TTV semua bagus ya Reflect routing, sucking, swallowingnya juga masih bagus teman-teman Nah kira-kira tindakan yang tepat pada kasus ini apa? Berarti ini masuk kategori bayi baru lahir normal ya teman-teman Atau bayi sehat ini Nah karena dia tidak ada masalah Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah asuhan rutin Jadi ini asuhan rutin pada bayi baru lahir ya teman-teman Kenapa? Karena bayinya ini normal dan tidak ada komplikasi Beda kalau misalnya dia ada komplikasi ya teman-teman Jawabannya bukan yang B Kalau misalnya dia ada komplikasi misalnya Dia ternyata reflect routingnya atau reflect suckingnya itu Tidak berjalan dengan maksimal Kemudian berat badannya juga rendah ya teman-teman Itu kemungkinan bisa jawabannya rujuk ke rumah sakit ya Karena dia lahirnya kan di PMB teman-teman Seperti itu Tapi karena disini bayinya normal Maka asuhan tindakan selanjutnya itu adalah asuhan rutin teman-teman Lanjut ke soal nomor 2 Oke teman-teman Next ke soal nomor 2 kita baca bareng-bareng Seorang wanita usia 35 tahun P1A0 placenta baru lahir pada 30 menit yang lalu di PMB Riwayat persalinan, kalah 2 memanjang, episiotomi sudah dijahit Hasil pemeriksaan tekanan dari 120 per 80 Nah di 80, TF1 jari di bawah pusat Kontraksi kuat sebagian kecil dari 1, kotiledon tidak menyatu Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Nah kotiledon ini tuh berada di placenta ya teman-teman Jadi kayak ini placenta Nah kalau kita buka ketubanya itu kan kayak ada grenjel-grenjelnya itu ya teman-teman Nah itu tuh ini adalah kotiledon yang hamanya teman-teman Nah ternyata kalau misalnya habis begitu lahir ya placenta Pasti kita harus cek kelengkapan placenta yaitu dari kotiledonnya Apakah kalau misalnya placenta lahir lengkap dia itu mulus seperti ini teman-teman Kotiledonnya itu saling menyatu Tapi kalau misalnya lahirnya placentanya kurang lengkap Dia ada cekungan teman-teman Dan cekungan itulah yang kotiledonnya itu tidak menyatu teman-teman Jadi lihatnya dari cekungannya teman-teman Apakah ada cekung atau enggak seperti itu Apakah si kotiledonnya ini nyatu semua atau tidak Nah kalau misalnya ada cekungan atau beberapa kotiledonnya tidak menyatu itu Di curigai ya teman-teman curiga ada sisa placenta seperti itu Nah sisa placenta itu kalau tidak tertangani Maka dia akan mengalami perdarahan terus ya teman-teman Dan itu salah satu bisa mengancam nyawa ibu Nah kira-kira tindakan yang tepat pada kasus tersebut adalah Kita baca dulu opsinya A observasi perdarahan dan kontraksi B lakukan digital C masa seutarus D masa infus E rujuk KRS Oke dia lahirnya di PMB ya teman-teman Dan masalahnya itu ada satu kotiledon yang tidak menyatu Nah teman-teman jadi kira-kira jawabannya apa Oke kondisi aman ya bila tidak terjadi perdarahan dan kontraksi kuat ya Karena apa karena diharapkan sisa satu kotiledon tersebut itu dapat hancur dan keluar sendiri teman-teman Nah jadi disini kita tindakannya adalah observasi perdarahan dulu Apakah perdarahannya ini berlanjut atau enggak ya Dan kita cek juga kontraksinya Nah seandainya ternyata perdarahannya itu masih terus berlanjut teman-teman Ya kita tindakan pertamanya harus pasang infus ya Tapi kebanyakan kan kalau misalnya melahirkan itu udah ready infusnya udah terpasang teman-teman Jadi kita harus konsul ke kolaborasi dengan dokter ya Konsul apakah ini harus dirujuk Biasanya harus dirujuk Kalau misalnya kasus yang placentanya lengket banget Itu harus dikuret ya teman-teman Soalnya pernah ini Ada pasien yang tertinggal sisa placentanya Dan itu dia masuk ke placenta akreta Enggak salah aku Jadi sisa placentanya itu tertinggal kayak gitu Jadi dilakukan kuretasole dokter Seperti itu Jadi disini tindakannya Tindakan awal ya teman-teman Yaitu kita observasi perdarahan dan kontraksinya dulu Seperti itu Makanya disini nomor dua jawabannya adalah yang A Lanjut ke soal nomor tiga Oke teman-teman lanjut ke soal nomor tiga Kita baca bareng-bareng Seorang wanita usia 27 tahun G2P1A0 Usia kehamilan 38 minggu Kala 2 Di PMB mengeluh ingin meneran Hasil anamnesis mulai semakin sering Hasil pemeriksaan TFU 32 Penurunan kepala 1 per 5 Kontraksi 5 kali Dalam 10 menit selama 55 detik DJJ 142 Pembukaan lengkap ketuban positif menonjol di vulva Siap diri dan siap alat telah dilakukan Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut Nah ini tuh Juga banyak ya Soal-soal kayak gini tuh Beseliwaran di soal SKB Di soal P3K ya teman-teman Nah ini pasti semuanya udah tau ya Nah disini dia datang ke PMB Usianya Usia kamilanya 38 minggu Berarti dia udah aterem teman-teman Penurunan kepalanya itu 1 per 5 ya teman-teman Berarti dia udah masuk PHP ya nih Kemudian kontraksinya 5 kali 10 5 kali 10 menit ya selama 55 detik Kemudian DJJ yang juga bagus dan VT pembukaannya lengkap Tapi disini ketubannya masih menonjol teman-teman Nah tindakan selanjutnya yang paling tepat untuk dilakukan adalah Pecahkan ketubannya teman-teman Karena syarat dan indikasi terpenuhi untuk memecahkan ketubannya Apa itu syaratnya teman-teman? Ya itu harus pembukaan lengkap Kemudian semuanya bagus ya DJJ kontraksi ya Kemudian kepala sudah masuk ke PAP ya teman-teman Jadi apalagi disini ketubannya menonjol di depan vulva Seperti itu dan boleh dilakukan induksi alami Itu yang namanya teman-teman amniotomi Jadi disini jawaban yang paling tepat itu adalah Yang D pecahkan ketuban Oke jadi jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 4 Oke teman-teman lanjut ke soal nomor 4 Nah ini adalah salah satu soal FR tahun lalu Tentang penyimpanan ASI teman-teman Ternyata penyimpanan ASI itu Ada keluar di soal-soal P3K tahun lalu ujiannya teman-teman Oke kita langsung aja ya Baca kepertanyaannya Seorang bidan di puskesmas sedang memberikan penyuluhan Kepada para ibu hamil yang rata-rata buruh di sebuah pabrik Para ibu ingin memberikan ASI eksklusif pada bayi mereka Salah satu ibu bertanya Tentang berapa lama ASI dapat bertahan Apabila disimpan di dalam freezer Lemari es, batu Sat, maaf teman-teman Apabila disimpan di freezer lemari es Satu pintu ya Ini satu bukan batu Salah aku oke Satu pintu Berapa lamakah waktu penyimpanan pada kasus tersebut Oke sebelum aku jawab teman-teman Aku bakalan cantumin Rekomendasi ya Nah ini dia bisa kalian screenshot teman-teman Nah jadi sesuai dengan rekomendasi teman-teman Untuk penyimpanan ASI di dalam freezer lemari es satu pintu Itu tahannya itu selama dua minggu teman-teman ya Nah ini dia Jadi jawabannya adalah yang B Oke teman-teman bisa kalian baca sendiri ya Untuk di ruang terbuka itu berapa lama penyimpanannya Kemudian di coolbox berapa lama Kemudian di freezer berapa lama ya Teman-teman bisa kalian baca sendiri ya Oke kita lanjut next ke soal yang terakhir Oke teman-teman Nah ini soal FR juga Tahun lalu tentang ASI lagi teman-teman Oke kita coba baca kepertanyaannya Seorang bidan di puskesma sedang memberikan penyuluhan kepada para ibu hamil Yang rata-rata buru di sebuah pabrik Para ibu ingin memberikan ASI eksklusif pada bayi mereka Topik yang sedang dibahas adalah Perlunya batas antara ASI dan tutup botol Harus diberikan ruang yang cukup Berapakah ruang yang dimaksud pada kasus tersebut teman-teman Nah sekarang itu tempat penyimpanan ASI itu ada yang Pakai pack itu ya teman-teman Yang apa sih yang bentuk kayak ini Yang ada perkatnya disini teman-teman Terus ada yang pakai botol plastik ya Atau botol kaca kayak gitu Nah kalau untuk yang pakai botol ini Itu berapa sih jarak batas antara ASI ya Dengan tutup botolnya Jadi ini kan misalnya ini botol nih Nah angkatlah ini botol ya teman-teman Kemudian ini tutupnya Jadi berapa jarak antara botol ini Tutup botolnya ini Dengan ASI nya teman-teman Nah seperti ini Kayak gitu ya Nah misalnya ini ASI nya ya teman-teman Oke aku hapus dulu yang lain Biar kalian gak bingung Oke kira-kira berapa nih Batas ruang dari tutup ASI Tutup botol ASI Ke ASI nya ini teman-teman Nah disini Ruang yang sesuai ya Dengan rekomendasi Karena volume ASI itu Akan meningkat teman-teman Ketika membeku ya Jadi Karena volume nya itu akan meningkat Waktu dia membeku Takutnya terjadi pemuayan pecah ya Teman-teman Kalau udah pecah itu bahaya banget Atau retak Misalnya teman-teman Nanti takutnya Apalagi yang pakai botol kaca teman-teman Takutnya Di ASI nya itu ada serpihan-serpihan kaca Makanya harus dibatasi teman-teman ya Yaitu sekitar berapa 2,5 cm Jadi jarak antara tutup botol Dengan si ASI ini Adalah 2,5 teman-teman ya Karena apa Dihawatirkan Volume ASI akan meningkat ya Ketika membeku Seperti itu Oke jadi nomor 5 Jawabannya adalah yang E Oke teman-teman Sekian dulu dari aku Pembahasan soal Kompetensi teknis ini Dan yang misalnya ingin manajemen waktunya lebih bagus Dan nanti waktu ujian Gak kehabisan banyak waktu Aku saranin kalian untuk Bergabung ya Atau join ke tryoutnya Sobat P3K Teman-teman Karena disitu udah lengkap banget Ada manajemen waktunya juga Kemudian soal-soalnya Sesuai dengan FR tahun lalu ya teman-teman Dan juga Kalau misalnya kalian ingin mempelajari Banyak kumpulan soal lainnya Selain dari Youtube aku juga Aku saranin untuk Order e-book P3K terbaru Teman-teman Karena disitu Udah banyak banget soal Dan aku sesuaiin soalnya Dengan FR tahun lalu juga Teman-teman Untuk pemasanannya Kalian bisa hubungin nomor WhatsApp Yang udah kecontumin di description Seperti aku Dan untuk soal bimbel Teman-teman Itu masih dalam Tahap persiapannya Mungkin Agak lama sih ya teman-teman Karena lagi Baru mulai Soalnya kemarin Aku lagi banyak kegiatan ya Jadi Ini udah baru bisa fokus lagi Teman-teman Pokoknya intinya Kalau misalnya Bimbelnya udah buka Aku bakalan infoin lagi ke kalian Ya segitu aja Teman-teman Dari aku Terima kasih banget Yang selalu nontonin video aku Dan yang udah subscribe Terima kasih Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan sekian dari aku Terbirtur kurang Mohon maaf See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax